BUBUR SURO Setiap selepas zuhur, pengurus Masjid Besar Al-Mahmudiyah akan mulai membuat bubur suro. Dengan memasak beras hingga menjadi bubur, setelah bubur mulai mengental, irisan daun bawang, daun seledri dimasukkan ke dalam bubur. Selanjutnya ditambahkan irisan daging sapi yang sudah dimasak dengan bubuk cengkeh, pala, kayu manis, bawang merah, bawang putih, penyedap rasa, kecap manis, saus, dan rempah lainnya. Aduk hingga tercampur merata. Memang kita menyiapkan bubur ini, mengadakan bubur ini, sama seperti pada masjid-masjid yang lain, pada masjid suro ini kita menyiapkan mengadakan bubur suro namanya, membuatnya bubur suro, ciri khas dari bubur suro ini kalau di masjid-masjid yang lain mungkin ada yang pakai sekuah ya, pakai soto atau pakai sok, ada yang pakai kari ya. Dari sini kita memakai bumbu senur, pakai bumbu senur ciri khasnya, baunya memang ada aroma. Setiap hari selama bulan Ramadan, Masjid Besar Al-Mahmudiyah dapat menghabiskan setidaknya 8 kg beras dan 1,5 kg daging sapi untuk membuat bubur suro dan dibagikan kepada masyarakat.